Saya Rono, gereja itu sifatnya tertutup, tetapi dalam bentuk politik, dia terintas tapi sifatnya tertutup. Dalam arti, kita sebagai politik, kita boleh bertransaksi atau kaya benda itu masuk ke dalam uang lingkungan gereja. Kira-kira itu Rono, tolong penjelasannya supaya kami tidak melangkati aturan-aturan atau ringkulasi dari gereja, khususnya di gereja katabung. Terima kasih, Rono. Terima kasih. Baik, gereja tidak antipolitik, gereja tidak tertutup, gereja bersifat netral. Gereja mengarahkan, mengharapkan umat itu terlibat dalam politik, tetapi gereja sendiri dalam arti kerasulan hiraki, tidak berpolitik praktis. Kerasulan awam silahkan, Anda mau masuk PSI, Anda mau masuk PDI, Anda mau masuk PKS mungkin ya, silahkan. Gereja, untuk kerasulan awam silahkan Anda berpolitik, yang tidak boleh berpolitik adalah kerasulan hiraki. Yang paham ya, untuk kerasulan awam gereja mendorong Anda berpolitik, yang tidak boleh adalah gereja berpolitik praktis hirakinya. Gereja tidak tertutup, gereja netral, maka tentu saja kampanye tidak boleh dalam gereja, atau kompleks gereja, termasuk sepanduk-sepanduk. Tidak boleh ada dalam kompleks gereja, karena kalau sudah ada sepanduk, nanti sudah tidak netral lagi, oh gereja ini ada sepanduknya PSI ya, lalu kemudian, oh ini gerejanya mendukung PSI, itu kan mudah sekali di framing seperti itu. Maka memang tidak boleh kompleks gereja, area gereja itu harus kursi, tidak ada tempat untuk kampanye, Kampanye langsung atau tidak langsung, ya. Sikap gereja jelas, mengajak umat untuk terlibat dalam politik, ya. Politik itu kan untuk bonum komuni, ya, untuk kebaikan bersama, kesejahteraan bersama.